Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat semua dulur-dulur saya Khususnya pecinta anggungan perkutut lokal Hari ini saya ingin berbagi-bagi Ilmu atau tip Tentang apa itu? Tentang caranya penjinakan perkutut lokal alam Yang baru dapat dari alam Caranya gimana? Nah monggo sekarang kita saksikan bersama-sama Ini caranya Satu Satu perkutut itu Yang baru dapat dari alam Itu usahakan Ditaruh di sangkar kecil begini Sangkar kecil begini Nah itu fungsinya apa dulur-dulur? Fungsinya biar dia itu Agak tempat sempit Ini usahakan Satu bulan cukup Taruh sangkar yang kotak-kotak Atau sangkar kecil begini Nah itu fungsinya Biar perkutut itu jinak Nah Pertama itu Kedua Lakukan Pemandian Jadi perkutut itu Dimandikan dulu Yang basah kuyuk Mbotenopo-nopo Setelah dimandikan basah kuyuk Lalu Dikasih Obat cacing Oke Dikasih obat cacing Nah obat cacing Kalau saya pribadi Pakai Pumbantrin Oke Lalu Didorong Pakai itu Pakai Kencur itu Direbus gitu loh Oke Kencur direbus Kencurnya itu Direbus Kencurnya itu Ditumbuk Ditumbuk itu Lalu Ditetesin Airnya Oke Ditetesin Airnya Kencur itu Ditetesin Airnya Oke Ditetesin Airnya itu Cukup Tiga Empat Tetes Oke Dulur Oke Tiga Empat Tetes Cukup Kencurnya itu Oke Ditetesin Nah Setelah itu Dijemurnya pagi Nah itu Memandikannya kan Malam hari Nah Ditaruh sangkar kotak Kecil begini aja Oke Nah Dimandikan Malam hari Lalu Siangnya Atau paginya Dijemur Kayak saya Begini Nah Dijemur Oke Dijemur Begini Siangnya itu Oke Dulur Dulur Lakukan Dua Atau Tiga Jam Penyemurannya Oke Nah Setelah Nanti Satu Bulan Baru Dipindah Pake sangkar bulat Begini Nah Kalau disangkar bulat Begini kan Otomatis Sudah Terbiasa Dia itu Oke Maupun Nguar Nguar Mau apa Berarti Sudah Mulai Mendoro Dan Mulai Jadi Oke Sudah Dulur Sampai Disini Dulu Cukup Semoga Ilmu Atau Tip ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Terutama Buat Toro Pemula Salam Santun Ugi Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh